Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Ini video hori episode yang ke-40 teman-teman Jadi gak berasa aku udah review 40 hotel ya Dan mostly hotel-hotel yang aku review itu lokasinya ada di Bali Ya, 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 gue tau Pasti kalian banyak yang tanya Bang, kapan ke Jakarta? Bang, kapan ke Bandung? Bang, kapan ke Jogja? Sabar guys, sabar Ntar aku pasti kunjungin satu-satu, oke? Tapi kalian tau gak sih, kalau di Bali ini ada satu hotel Yang merupakan hotel pertama yang dibangun di tanah Bali, teman-teman Dan dibangunnya itu jauh sebelum Indonesia Merdeka Dan kerennya lagi, hotel ini itu masih buka sampai sekarang Wah, kita langsung mulai aja videonya Let's go! Halo semuanya, di episode hori kali ini Untuk yang kedua kali, aku review hotel heritage Alias hotel yang udah punya sisi historis yang panjang banget Nama hotelnya Inabali Heritage Tapi nama ini udah berganti sejak pertama kali dibangun Karena nama aslinya adalah Bali Hotel Yang masih ada tulisan aslinya di tembok depan hotel sampai sekarang Bangunan hotel ini dibangun tahun 1928 Jadi usia bangunannya udah hampir 100 tahun loh Karena sejarah hotel yang panjang banget Buat kalian yang pengen tau dan tertarik buat baca lebih detail Kalian bisa pause dulu videonya sekarang Oke lanjut! Seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan tata tangan form Abis itu aku dapet kunci bedroomnya Di sini aku booking di tipe kamar deluxe double with pool view Jadi lokasi kamarnya deket sama main pool Nah, aku check-in pas ada di area lobbynya Di sini ada beberapa hal yang menarik nih Yang pertama dan paling keliatan ada lukisan Presiden Soekarno yang gede Di bawahnya ada kutipan dari pidatonya beliau Dan persis di sampingnya ada sedikit penjelasan tentang orang-orang pemimpin dunia yang pernah berkunjung ke hotel ini Tuh guys, jadi yang udah pernah ngilin di sini tuh ada Ratu Elizabeth, Charlie Chaplin, Walter Spice, Mahama Gandhi, Jawa Harlaneru Ini pada nama Menteri India nih Ingenieur Soekarno hingga Megawati pernah menginap di kamar suite nomor 77 guys Nanti kita bawa ke situ juga nih Gak cuma itu, di tahun 1932 Charlie Chaplin juga sempat membuat video tentang liburannya selama di Jawa dan Bali Bersama kakaknya Sidney John Chaplin Dan beliau juga menginap di sini yang waktu itu namanya masih Bali Hotel Sekarang aku mau langsung melihat kamarnya Yuk! Wow! Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam bedroomnya Dan seperti biasa kita langsung mulai aja buat room tour di dalam kamarnya Let's go! Oke guys, room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di samping aku ya Jadi aku masuk dari situ tadi Di kamar ini tuh banyak banget barang-barang yang masih klasik Yang umurnya itu udah lumayan gitu Pertama-tama begitu masuk, di sebelah sini ada meja rias ya teman-teman Yang aku suka di sini kopi, teh, gula, krimer, susu, dan lain-lain Itu packagingnya bagus banget Di sebelahnya meja rias, di sini ada lemari es Nah ini lemari esnya jadul banget teman-teman Tuh, jadul banget cek Dan ini masih dingin ya Jadi bener-bener masih berfungsi normal sampai sekarang Which is ini keren banget lah Oke, di bagian atasnya di sini aku dikasih complement ada buah-buahan Oke, di bagian atasnya di situ ada LCD TV Ukurannya nggak terlalu besar sih, tapi lumayan Nah, di bagian sampingnya di sini ada lemari Dan ini nih lemarinya jadul banget nih Kita buka Nah, di dalamnya itu kosong sih Cuma di bagian bawah di sini ada sendal hotel Dan di sisi satunya, di situ ada gantungan baju Dan akhirnya kita sampai ke bednya Oke guys, ini bednya ukurannya queen size Dan di bagian atasnya udah ada bed cover Dan ada 4 bantal juga Oke, sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya Yuk, kita lihat kamar mandinya kayak gimana Ini washtafelnya keren banget sih Ini kayak tipikal washtafel yang satu piece Jadi nggak ada sambungan sama sekali ya Terus di sebelah washtafel Di situ ada toilet amenities yang lengkap banget Dan sekali lagi aku suka banget sama packagingnya Karena di situ ada tulisannya Ina Hotel Heritage di semua packagingnya Di depannya di sini ada closet buat puh Dan di sampingnya di sini ada bathtub teman-teman Tuh Jadi salah satu hal yang keren dari kamar mandinya yang ada di hotel ini adalah Di setiap kamar yang ada di hotel ini Itu ada bathtubnya teman-teman Even kalian cuma stay di tipe kamar yang superior atau standar aja ya Yang paling murah itu juga ada bathtubnya Dan terakhir handuknya ada di sebelah situ Oke guys, segitu aja untuk room tour di dalam bedroomnya Dan sekarang seperti biasa Kita langsung mulai aja buat hotel tour Di hotel ini ada tipe garden view kayak gini Dan pas aku muter-muter di sini Aku lihat peta Bali yang jadul bed Jauh sebelum Nusa Lembongan dan Nusa Pendidak Hit seperti sekarang Tuh coba lihat Nomor teleponnya masih 4 digit cuy Walaupun ini hotel bintang 3 Tapi swimming poolnya itu lumayan gede teman-teman Tuh coba lihat Saking ini siang ya lagi nggak ada yang berenang gitu Panas banget kan Dan ada satu lagi yang ukurannya lebih kecil Dan ini untuk anak-anak teman-teman Jadi ada kids poolnya juga di sebelah sini Tuh ya kan Nah di Inabali Heritage ini Terdiri dari beberapa gedung Atau beberapa bangunan Di sini ada salah satu bangunan Atau salah satu gedung Yang adalah gedung yang paling tua Alias gedung yang paling pertama kali dibangun Dulu semua aktivitas hotel itu Banyak dilakukan di sini Sekarang kita langsung masuk aja Yuk Pertama kali kalian masuk ke dalam Puri Agung ini Nuansanya itu langsung kerasa banget Jadul banget Yang pertama adalah jendelanya gede-gede Tuh kayak gitu tuh Yang kedua adalah Check innya itu di kontor yang ini teman-teman Bukan di tempat aku check in yang tadi Jadi ini adalah front office-nya pada zaman dulu Jadi 1920-an itu Front office-nya di sini Dan sekarang kontor front office-nya ini sudah ditutup teman-teman Bagian kayu-kayu dan marmer yang ada di sini Itu masih asli alias original Dari pertama kali dibangun Dan lampu gantung yang ada di bagian atasnya ini juga masih original Nah di sini Itu adalah balai pertemuannya Dan sampai sekarang pun tempat ini masih sering banget dipakai buat acara-acara Salah satunya adalah wedding Terus kemudian judisium Wisuda dan segala macem itu masih banyak banget Di selenggarakan di sini Dan kapasitas balai pertemuannya ini muat sampai 250 orang Jadi lumayan gede sebenarnya teman-teman Kalian bisa lihat tuh keramiknya Wih masih jadul banget cuy Oke sekarang aku mau ajak kalian ke sisi hotel yang di seberang jalan Oke guys jadi sekarang ini aku udah ada di kamar suite yang nomor 77 Jadi kamar tipe suite itu di Inabali Heritage ini cuman ada dua aja ya Yang di sini sama satu lagi ada yang di sisi sebelah situ Kalian mau stay di sini itu gak bisa ya Jadi karena kamar ini itu tidak disewain Pertama kali masuk Di sini itu ada living room Jadi kayak ruang tamu ya Ruangannya gak terlalu besar sih Cuman di sini banyak banget kursi Tuh Habis itu kita masuk lagi ke dalam Inilah yang menjadi kamar tidur utama dari room tipe suite ini Jadi ranjangnya ini 100% masih original dari sejak pertama kali hotel ini dibangun Tidak ada yang berubah Di dalamnya di sini ada juga ada televisi Ada sofa di sebelah situ Terus kemudian di sebelah sini ada meja rias ya Masuk lagi ke dalam di sini kayak ada ruangan kecil gitu Ada coffee and tea maker di sebelah situ Terakhir di sini baru ke kamar mandinya Nah dan ini kamar mandinya gede banget Gede banget parah Gede banget nih Sangat bersih kamar mandinya ya Dan bagian tembok dan lantai itu semuanya di marmer Gitu aja untuk room tour di dalam suite-nya Which is ini kamarnya keren banget Dan kita langsung lanjut aja Next Jadi di sini itu ada salah satu pendopo yang juga gak kalah jadul dibanding kamar ini Namanya Mahapuri Kita lihat kesana yuk Pendopo ini dulunya itu bentuknya gedung Jadi ada temboknya Tapi dirobohin Dan sekarang bentuknya persis kayak pendopo kayak gini Dan ini fondasi-fondasinya itu masih original Masih otentik dari pertama kali dibangun Tuh rangka-rangka yang ada di atas atapnya Terus kemudian juga tiang-tiang penyangganya ini Ini masih original semua teman-teman Mahapuri ini masih sering dipake buat acara wedding sampai sekarang Karena di sebelahnya juga ada areal garden yang lumayan gede Jadi ini bisa muat sampai seribu orang lebih Konsepnya tuh biasanya acaranya kayak garden-garden party gitu teman-teman Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk hotel tournya Kita langsung skip buat lihat suasana malamnya disini kayak gimana Dan aku mau ajak kalian buat dinner Dan seperti inilah suasana malam hari di Inabali Heritage Kalau malam walaupun jalanan di depan hotelnya rame banget Tapi suasana di dalam hotelnya cukup tenang Dan sekarang aku mau dinner di warung Sinta yang lokasinya ada di depan Kuri Agung Disini ruangannya terbuka dan makannya sambil bisa ngeliatin ke arah jalan veteran Ada banyak pilihan menu yang bisa kalian pilih Tapi disini aku mau pesen menu yang belum ada di buku menunya Menunya ini emang masih baru jadi belum dimasukin di buku menu gitu Tapi kalau kalian pengen cobain tinggal bilang aja ke kakak waiternya Aku pesen pizza bumbu Bali, nasi goreng bumbu Bali, dan es jeruk kelapa Makan kuih Nih guys pizzanya guys, pizza bumbu Bali Coba Zarellanya cuy, coba liat Woh mantep banget gak tuh Makan Bonkil enak banget Jadi ada rasa khas Bali nya karena ini pake bumbu genep gitu Tapi rasa khas pizzanya tuh masih hasil banget Karena ada iju mozzarella, ada potongan daging ayam Ada paprika merah dan paprika hijau Ada nanasnya juga Sedikit agak pedes ya Sedikit agak pedes dan berminyak karena ini pake bumbu Bali Tapi overall ini masih enak banget sih Makan Jadi di menu yang kedua ini aku pesen nasi goreng bumbu Bali Nah ini rasanya pasti mirip sama pizza yang tadi ya Orang bumbunya sama gitu Di atasnya tuh kayak ada irisan ayam goreng gitu Gak nyangka ya kalo di hotel jadul kayak gini Makanannya enak-enak guys Yang tadi pizza bumbu Bali Yang ini nasi goreng bumbu Bali Hmm Tuh guys nasi gorengnya itu warnanya bukan merah Karena ini pake bumbu Bali Jadi warnanya agak kuning-kuning coklat gitu Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini Hari ini aku nyobain staycation di Ina Bali Heritage Yang merupakan hotel tertua dan hotel pertama yang ada di Bali temen-temen Karena usia gedung hotelnya ini sudah hampir 100 tahun Tapi hotel ini masih running dan masih buka seperti hotel-hotel biasanya Satu yang paling menarik dari hotel ini menurut aku adalah sisi historisnya ya temen-temen Karena banyak hal-hal penting Banyak orang-orang penting yang sudah pernah dateng dan stay di hotel ini Dan hotelnya ini juga gak kalah keren Karena fasilitasnya juga lumayan lengkap Bahkan menurut aku lengkap banget Kalo dibanding dengan hotel-hotel bintang tiga pada umumnya yang ada di jaman sekarang ini Yang paling menonjol adalah di setiap kamar mandi kamarnya itu ada batapnya temen-temen Dimana lagi ada hotel bintang tiga yang ada batapnya ya kan Dan malam ini aku juga sempet nyobain buat dinernya Disini aku nyobain pizza bumbu Bali Kalian wajib banget buat cobain Kalaupun kalian gak stay di sini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku di atapnomatravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 bye